Bupati Kepulauan Meranti mendukung penuh langkah Menteri BUMN yang akan menata kembali dan memperkuat program kesehatan dan pendidikan yang tergoncang akibat selama pandemi COVID-19. Langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang akan menata kembali sektor kesehatan dan pendidikan yang sempat terpuruk disambut baik oleh Bupati Kepulauan Meranti. Menurut M. Adil, jika kedua sektor ini disejalankan dengan baik maka akan menjadi momentum untuk bangkit membangun kesehatan dan kualitas pendidikan masyarakat di Kepulauan Meranti. Sejumlah program kerjanya seperti perubatan gratis, hanya bermodalkan KTP di seluruh Riau dan Kepulauan Riau. M. Adil juga akan menjalani visi dan misinya yakni Meranti cerdas dengan menjalankan program wajib belajar 16 tahun. Mengapa menganggarkan dengan 100% orang Meranti itu berobat gratis dan cukup membawa KTP kalau tidak ada BPCS? 100% Meranti. Dan kita jamin di Provinsi Riau maupun di Provinsi Riau Gepri. Nah, bicara pendidikan saya juga mempunyai visi dan misi Meranti cerdas bahwa Meranti wajib belajar sampai 16 tahun, wajib sarjana S1. Saat mengunjungi sentral IKM Saku di Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti, Menteri PUMN memberikan bantuan kesehatan dan alat bermain kepada tiga anak penderita stunting. Dari Kepulauan Meranti, Riau, Iwan Mohan, Ainyus melaporkan.